selamat menikmati 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 Hai nah untuk aplikasi dosa aplikasi kita pakai tuh takaran eh sekitar 350 gram per Oh jeligen 25 liter air ya pokoknya kalau untuk ke kapur dulu kita aplikasi kocor itu takannya sekitar teman-teman pakai saja sekitar 250 gram sampai eh 400 gram per 25 liter air Nah kalau kalau yang pakai kemasan satu kiloan itu yang kalsium itu ya itu pakainya aplikasi eh 10 gram per liter air ya sama berarti sekitar 250 gram per jeligen kocor Nah itu kalau satu kilo paling sekitar empat gigan Nah kalau yang ini kita bisa pakai ini 20 sekitaran 20-25 kilo teman-teman harganya Rp17.000 kandungannya hampir sama dengan yang kemasan satu kiloan ya pakai ini saja sudah bisa aplikasikan ke tanaman karena tanaman juga butuh kalsium untuk mengurangi eh bejala rontok bakal bunga pada tanaman cabe terus tanaman tomat baria gambas juga bisa aplikasi temen-temen ini biasanya selalu menggunakan ini di setiap budidaya ya cuman kalau untuk pemupukan kalsium menggunakan dolomit seperti ini kalau sudah di jeligen kocor itu kalau sedang melakukan pengocoran sesekali bukan sekali pokoknya sesering mungkin dikocok digoyang-goyang untuk jeliganya agar tidak mengendap karena memang kalau kapodolomit pasti mengendap ya makanya sering digoyang-goyang biar tidak mengendap ini kalau aplikasi ini di musim wujud bagus sekali ini bisa untuk menaikkan PH tanah ya menaikkan PH tanah mengurangi kecala rontok bakal bunga yang jelas bagus sekali untuk tanaman Holti teman-teman takarannya sudah jelas tadi ya 250 gram sampai 400 gram per 25 liter air Nah untuk dosis aplikasi per pohon eh kawan-kawan bisa aplikasi nanti sekitar 100 sampai 150 mili per pohon untuk pemupukan nah ini besan undangnya untuk pemupukan jadi kalau untuk kalsium itu di fase generatif usahakan memang sesering mungkin sebisa mungkin satu minggu sekali atau sepuluh hari sekali biar apa biar nih bakal bakal bunga yang sudah jadi seperti ini itu tidak rontok teman-temannya aplikasi masih penting sekali nanti Insya Allah selang dua hari untuk di lahan ini kita kegiatan pemupukan yang keempat nanti kita aplikasi pupuk pelebat bunganya biar nanti punya lepat dan tidak rontok nanti kita aplikasi sekitar dua hari lagi ini pemupukan sekarang terus besoknya disiram ya setelah disiram lalu kita lakukan pemupukan karena memang di daerah besoknya cuacanya ah betul-betul seperti di musim kemarau memang di musim kemarau ini atau di musim penghujan kalau bulannya ini di musim penghujan teman-teman dosis aplikasi pokoknya eh sekitar 100-100 mili per pohon untuk di pemupukan kalsium nah ya segitu banget ya ini coba di sini ya sedikit lagi kira-kira karena memang menggunakan jadikan kosor ini tidak mungkin bisa tepat ya pokoknya kira-kira sekitar 100-100 mili per pohon untuk di pemupukan atau untuk pemupukan kalsium ya seperti itu oke itu ya jelas temen-temen ya jika ada yang orang jelas ataupun kurang paham dari penjelasin bayi senantikan akan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insal berdasarkan respon secepatnya dan usahakan komentar di video terbaru sekarang nanti Oh besok lebih mudah dan cepat meresponnya temen-temen dan sekali lagi share video-video besoknya memang sekiranya bermanfaat agar bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya dan terima kasih yang sudah support besok doang selalu mudah terlalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari rezeki tetapi dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin Oke jadi subscribe sini dari besok salam petani Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati